Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Perisi Novel bagian 1197 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk keisi ceritanya Cahaya pisau pedang perang itu tiba-tiba menebas kepalan tangan Penatua Gunsun yang dilepaskan untuk menargetkan Yemulia Mantra Dan seketika, serangan yang dipaksa oleh Penatua Gunsun itu pun diblokir oleh Penatua Yehe Setelah serangannya itu diblokir, Penatua Gunsun langsung dipaksa mundur beberapa langkah Sementara Penatua Yehe nampak dia tidak bergerak sama sekali Penatua Yehe, hari ini Yemulia Mantra ini sangat mempitnah saya Dan saya harus memberinya pelajaran Kata Penatua Gusu, dia sangat marah dan kekuatan Yemulia Bumi yang menakutkan terus meletus dari dalam tubuhnya Dia terus bertambahkan dengan Penatua Yehe lagi dan dia dengan marah berhadapan dengannya Apa? Ini kekuatan Penatua Gunsun sebenarnya bisa menandingi Penatua Yehe Melihat pertarungan itu, banyak Penatua pun nampak merubah ekspresinya Karena mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Penatua Gunsun melebihi imajinasi mereka dan tidak heran dia akan begitu sombong Dengan gerakan di sini yang begitu besar, tidak mungkin bagi semua orang di camp Tianjiwo ini untuk tidak tahu apa-apa Dan dalam beberapa saat ribuan orang pun telah berkumpul di sini dari kejauhan Dan Iblis Liger, Iblis Sarimau, Serigal bermata perak dan yang lainnya juga muncul di sana menatap dari kejauhan Penatua Gusu, kamu sombong Kata Penatua Yehe, melihat bahwa Penatua Gusu masih berani menghadapi dirinya sendiri Ekspresi Penatua Yehe sepenuhnya tenggelam Segera kekuatan di tubuhnya didesak dan garis pedang di tangannya juga langsung menyala Dia langsung melayangkan pedangnya ke arah Penatua Gusu Tetapi kemudian Penatua Gusu nampak menampilkan kekuatan apinya lagi dan langsung bertabrakan dengan serangan dari Penatua Yehe Seketika serangan dari keduanya itu pun nampak bertabrakan Dan setelah tabrakan, keduanya terpisah dan mundur beberapa ratus meter ke belakang Mendapati itu seketika Penatua Yehe memandang Penatua Gusu dengan ekspresinya yang suram Tetapi mata Penatua Yehe menyipit Karena dia sebelumnya telah hampir mengeluarkan 80% dari kekuatan penuhnya Tetapi sama sekali dia tidak bisa mengalahkan Penatua Gusu Dia pun menyadari bahwa kekuatan Penatua Gusu ini berada di luar imajinasinya Penatua Gusu sudah cukup Dan kemudian jika kamu bergalak lagi jangan salahkan aku karena bertindak kejam Kata Penatua Yehe dia menus dingin Seraya menata Penatua Gusu Karena selama Penatua Yehe memberi perintah Semua Penatua yang ada disini akan mematuhi perintahnya Heh bukan aku yang ingin melakukan ini Tetapi Yang Mulia Mantra lah yang memulainya Kata Penatua Gusu dia menyipitkan matanya Dia mundur selangkah dan berkata Seraya mundur Karena tujuan Penatua Gusu bukanlah untuk membunuh Yang Mulia Mantra Tetapi untuk menunjukkan status dan reputasinya Yang Mulia Mantra anda juga mengambil langkah mundur Saya akan melaporkan masalah ini ke kepala Dan membiarkan markas besar mengirim ahli superior untuk turun untuk memutuskan Kata Penatua Yehe dia berkata kepada Yang Mulia Mantra Mendengar itu Yang Mulia Mantra pun menyipitkan matanya Yang Mulia Mantra dia sebenarnya ingin menjatuhkan Penatua Gusu Tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak cukup kuat Sejak Penatua Yehe berbicara Maka saya akan memberi anda wajah kali ini Namun ingat Yang Mulia Mantra Jika kamu menyinggung perasaanku lagi Maka kamu jangan menyalahkan aku karena bertindak kejam Kata Penatua Gusu dia mencibir Seraya mundur untuk pergi Segera suasana di tempat kejadian meredah secara instan Para Penatua yang ada di sana merasa lega Karena selama mereka tidak bertarung Maka semuanya mudah untuk dikatakan Hahaha itu tidak mudah Tidak mungkin untuk bisa keluar dari sini Namun pada saat ini sebuah ejekan terdengar Dan semua orang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka Dan lalu melihat ke atas Siapa? Siapa yang tidak melihat situasinya dengan jelas saat ini? Berani mengatakan hal-hal seperti itu saat ini Ketika semua orang melihat orang yang berbicara Wajah semua orang pun nampak menjadi sulit untuk dilihat Karena mereka semua melihat bahwa orang yang mengejek yang berbicara sebelumnya itu adalah Kincen Apakah orang ini mencari kematian? Namun pada saat ini sebuah pedang muncul di tahan Kincen Kincen lalu menunjukkan niat membunuhnya yang kuat Seraya berjalan selangkah demi selangkah Kincen mundur Kata Penatua Yehedia mengerutkan kening dan berteriak kepada Kincen Orang ini berkolusi dengan ras luar Saya anggota Tianjuo Bagaimana saya bisa membiarkan orang ini lolos begitu saja? Jika Anda tidak melakukannya Maka saya yang akan melakukannya Kata Kincen Oh sial Banyak orang berteriak kepada Kincen Status dan kekuatan apa yang dimiliki oleh Kincen Sehingga dia berani menantang Penatua Guksu Tidak bisakah dia dengan mudah memenangkan lawan tanpa melihat Penatua Yehedia? Itu hanyalah mencari kematiannya sendiri Nah kamu mencari kematian Kata Penatua Guksu Dia saat marah dan seketika kekuatan yang melonjak di tubuhnya Sekali lagi mengembun Dan bahkan itu lebih menakutkan Heh Jika Anda memiliki kemampuan Maka lakukanlah Namun jika Anda tidak membunuh saya Maka saya yang akan membunuh Anda Kata Kincen dia mencibir Kincen sebenarnya tidak siap untuk sepenuhnya mengespos kekuatannya Tetapi Kincen tidak boleh sampai membiarkan Penatua Guksu Guksu ini lolos begitu saja Karena orang ini tahu banyak dan harus menemukan cara untuk bisa menangkapnya Tetapi Kincen juga tidak bisa membiarkan orang lain menemukan petunjuknya Harus memikirkan sebuah cara Kata Kincen dia pun segera memikirkannya Jika Kincen secara langsung memaparkan kekuatannya dan menangkap Penatua Guksu Maka itu akan terlalu menakjubkan dan akan menyebabkan sensasi Dan pada saat ini Hanyalah leluh iblis abis yang menghutui identitasnya Tetapi seluruh alam semesta Tidak mengetahuinya Bocah baik Pergi dan matilah Kata Penatua Guksu dia meraung Tubuhnya bergetar dan seketika Sebuah serangan yang menakutkan langsung ditujukan kepada Kincen Melihat serangan yang menakutkan itu Seketika Penatua Yehe mengubah ekspresinya Serangan Penatua Guksu ini bahkan Lebih menakutkan Dan bahkan jika serangan ini Diterima oleh Yang Mulia Mantra Dia yakin Yang Mulia Mantra pun akan terluka parah Lalu bagaimana dengan Kincen? Penatua Yehe yakin jika Kincen dihantam oleh pukulan ini Maka Kincen pasti akan meledak dan berubah menjadi kebut darah Penatua Guksu cepat berhenti Kata Penatua Yehe dia langsung berteriak Dan mencegah Penatua Guksu untuk menyerang Kincen Dia tidak ingin melihat murid Tianjou-nya meninggal di sini Akan tetapi sebelum dia bisa bergerak Kincen telah mengambil inisiatif untuk menyerang Dan muncul di depannya seraya mengangkat pedangnya Hancurkan Kata Kincen Segera sebuah pedang meledak Dan kekuatan kancuran berubah menjadi sinar hitam yang meledak menuju ke arah Penatua Guksu Rusak Kata Penatua Guksu dia mencibir Dia dengan berani bertabrahkan dengan kekuatan pedang tersebut Kedua serangan itu bertabrahkan Dan seketika menimbulkan Ledakan yang sangat besar Semua orang yang ada di sana pun terkena dampak dari ledakan tersebut Walaupun semua orang berada di jarak yang jauh Tetapi semua orang masih merasakan tekanan yang berat Sementara di tengah ledakan kekuatan kehancuran tersebut Terlihat sosok Penatua Guksu mundur Dan kekuatan kehancuran memasuki tubuhnya Di sepanjang baju besi Di tubuhnya Dan terus menerus memusnahkan kekuatan api bumi yang dilepaskan olehnya Segera kemudian Penatua Guksu mendengus Dengan darah yang tumpah dari sudut mulutnya Wajahnya menunjukkan kengerian Dan dia memandang Kinchen dengan tak percaya Apa? Banyak orang juga nampak terkejut Termasuk Penatua Yehe Dia juga nampak terpana Bagaimana ini mungkin? Bahkan Penatua Guksu yang sebelumnya tidak dapat dengan mudah terluka Tetapi di bawah satu pedang Kinchen nampak dia terluka Anda pada saat ini banyak orang memandang Kinchen dengan ngeri Aura di tubuh Kinchen sepertinya Tak terdandingi Sehingga mereka tidak dapat melihat tingkat kultipasi Kinchen yang sebenarnya Meskipun Penatua Guksu sebelumnya ceroboh Tetapi mereka masih tercengang Karena Kinchen dapat menebas Penatua Guksu dengan satu pedang Bunuh Kekuatan destruktif dilepaskan oleh Kinchen Dan Kinchen mengambil inisiatif untuk menyerang dan pedang Kembali menebas ke arah Penatua Guksu Walaupun Penatua Guksu sedikit terluka sebelumnya Tetapi kemudian dia meraung Dan kemudian Dia dan Kinchen bertarung bersama di udara Ribuan trik seketika berlalu dalam sekejap Dan nampak mereka berdua sama-sama kuat Sangat kuat Banyak orang yang ada di sana pun nampak bingung Karena kekuatan Kinchen Mereka merasa itu bahkan lebih kuat daripada Penatua Yehe Brengsek Sementara pada saat ini Penatua Guksu meraung dengan ketakutan Semakin dia bertarung semakin dia takut Kekuatan tempurnya terus meningkat Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dia tetap saja ditekan oleh Kinchen Dan situasinya benar-benar tidak baik Sebaliknya dia semakin terus menerus ditekan Tidak jika ini terus berlanjut Maka aku pasti akan terjebak Kata Penatua Guksu dia merubah ekspresinya Penatua Yehe Para Penatua Apakah Anda ingin melihat saya dibunuh oleh anak asing ini? Kata Penatua Guksu dia meraung Dia tiba-tiba meminta bantuan kepada para Penatua yang ada di sana Mendengar itu beberapa Penatua pun sedikit mengubah ekspresi mereka Dan mengambil langkah maju Aku hanya ingin menangkapnya Menyelidiki kebenarannya Dan tidak akan memenggal kepalanya Jika ada yang berani bergerak Maka itu adalah berkolusi dengan alien Kata Kinchen dia berkata kepada para Penatua lain yang ada di belakangnya Dan pada saat yang sama Yang Mulia Mantra dan juga Guru Suci Yoguang muncul di sisi Kinchen Menata Penatua Yehe dan semua orang Semua orang saya berjanji dengan hidup saya Bahwa Kinchen tidak akan membunuh Penatua Guksu Tetapi Kinchen akan menangkap Penatua Guksu Dan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri Saya percaya bahwa Yang Mulia Penghui mengatakan sebelum kematiannya Pasti ada sesuatu dengan Penatua Guksu ini Kata Yang Mulia Mantra dia berkata dengan dingin Mendengar itu Penatua Yehe dan yang lainnya berpikir untuk sementara waktu Tetapi pada akhirnya tidak bergerak Karena memang menjatuhkan Penatua Guksu terlebih dahulu dan menangkapnya Karena masalah ini benar-benar penting dan harus diselidiki dengan teliti Kalian Kata Penatua Guksu dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah Kemudian penergi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu ke arahnya Dan Penatua Guksu pun semakin ditekan Akan tetapi sesaat kemudian tiba-tiba Boom Penatua Guksu meraung Dan dari tubuhnya Kekuatan hitam bergulir naik ke langit Dan ternyata ini adalah kekuatan kegelapan Kekuatan kegelapan yang menakutkan melonjak dari tubuh Penatua Guksu Dan aura di tubuhnya naik dengan liar Berubah menjadi iblis gelap dengan mata merah Menatap semua orang yang hadir Apa kekuatan kegelapan? Dalam sekejap semua orang yang hadir pun merubah ekspresinya Dan mata mereka pun ketakutan Kamu Kamu benar-benar memiliki kekuatan kegelapan Penatua Guksu Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu benar-benar berkolusi dengan iblis? Banyak Penatua yang sangat marah dan sulit untuk mempercayainya Kekuatan kegelapan Kekuatan dibawa ke alam semesta ini oleh kekuatan gelap Tidak ditoleransi oleh asal-usul alam semesta ini Hanya orang-orang dari ras iblis yang memiliki kekuatan kegelapan Untuk berkultipasi Yang dapat dianggap sebagai hadiah dari kekuatan gelap Kepada orang kuat yang mematuhi perintahnya Perbaikan rantai memiliki kekuatan kegelapan Yang dapat meningkatkan kekuatan sendiri Dalam waktu yang sangat singkat Cukup untuk merayu orang lain Nah mati untukku Kekuatan kegelapan yang mengepul Menembus niat pedang kinchen Dan haliran kegelapan dengan cepat menyapu kinchen Penatua Gusu penuh kebencian terhadap kinchen Jika bukan karena Dia didesak oleh kinchen Bagaimana dia bisa mengekspos kekuatan kegelapan Penatua Gusu Saya tidak berharap Anda berkolusi dengan ras asing Anda harus ditangkap Dengan patuh Dan menunggu hukuman dari markas besar Kata Penatua Yehe Dia berkata dengan dingin Hahaha Hanya dengan kekuatanmu ingin menghentikanku Konyol Kata Penatua Gusu Dia berteriak dan marah Mata yang dingin Dan dia sama sekali mengabaikan serangan dari Penatua Yehe Segera kemudian dengan sebuah ledakan Penatua Yehe pun diterbangkan keluar Dengan pola rahasia hitam di tubuhnya Ini menahan erosi kekuatan kegelapan dari Penatua Gusu Tetapi hatinya penuh ketakutan Penatua Gusu menggunakan kekuatan kegelapan Dan seketika Kekuatan Penatua Gusu Tiba-tiba melampaui dia Nah aku ingin menyampaikan kabarmu ada disini Kepada sisi lain Tetapi aku tidak berharap Kamu memiliki kekuatan seperti itu Dan itu mengejutkan saya Tidak heran sisi lain ingin Aku terus menatapmu Dan menganggapmu ancaman Karena ini masalahnya Kursi ini akan menangkapmu Dan kursi ini bisa mendapatkan lebih banyak manfaat Kata Penatua Gusu Dia berkata dengan dingin Dan ketika suananya jatuh Api gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu Kinchen dengan panik Hati-hati Para Penatua yang ada disana pun merubah ekspresinya Dan mereka berteriak lalu terbang Mencoba menghentikan Penatua Gusu Tetapi kekuatan kegelapan di tubuh Penatua Gusu itu menyapu Dan kekuatan para Penatua itu tidak dapat menahan serangan dari Penatua Gusu Dan kemudian kekuatan kegelapan yang menakutkan dengan cepat membombardir Kinchen Boom! Di bawah gelombang gelap Kinchen ditembakkan keluar dalam sekejap Tetapi Kinchen berdiri dengan pedangnya Berdiri di kekosongan dan benar-benar memblokirnya Apa? Melihat itu Penatua Gusu pun terkejut Dia mengukapkan ekspresi yang luar biasa Dan para Penatua Dan semua orang lainnya disana juga nampak terpana Bahkan Penatua Yehe tidak bisa menahan kekuatan kegelapan yang dilepasan oleh Penatua Gusu Tetapi Kinchen di depan mereka benar-benar memblokirnya Sialan! Tidak mungkin! Kata Penatua Gusu dan kemudian riak-riak bergulir tersebar Dan sebuah pilar hitam muncul dengan cepat dalam kata-kata Penatua Gusu Dan itu didorong ke segala arah Pilar hitam ini menusuk ke tanah dalam sekejap Riak hitam yang menakurkan tersapu Menutupi Kem Tianjuo bagian sini Pada saat ini semua master di seluruh Kem Tianjuo Apakah itu di Penat Mineral Atau orang-orang di daerah perkemahan Tampaknya mereka semua telah ditekan oleh kekuatan kegelapan yang kuat Dan kehilangan kontak dengan dunia luar Pesona gelap Kata Penatua Gusu dia meraung Pesona gelap ini menyebar dan auranya bahkan lebih luas Penatua Yehe Itu tidak baik, kita benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar Banyak para Penatua dan para ahli yang melihat yang mengubah ekspresinya Ketika Penatua Gusu sebelumnya menyekspos kekuatan kegelapan Banyak orang mencoba menghubungi dunia luar untuk menyampaikan berita ini Tetapi sekarang dunia ini tampaknya terisolasi dan berita apapun tidak dapat dibagikan Dan tidak dapat terburu-buru keluar dari sini Banyak Penatua yang mencoba melayangkan serangannya untuk merusak belenggu hitam ini Tetapi itu tidak berhasil Kekuatan defensif dari Pesona gelap ini terlalu menakutkan Dan bahkan Ahli puncak yang melabumi seperti Penatua Yehe pun tidak dapat merusaknya Nampak Pilar Langit Hitam terus-menerus menyalakan serangkaian pola arai Pola kompleks membuat Penatua Yehe berubah warna Hampir semua Penatua Tianjuo adalah pengrajin top Sehingga mereka secara alami melakukan penelitian mendalam tentang metode pembentukan Dan Pilar Hitam ini, pola diatasnya aneh dan rumit Jelas bukan struktur pola diatas alam semesta ini Tetapi dari kekuatan kegelapan Struktur polanya rumit dan sudah diatas pemahaman Penatua Yehe Perangkat setengah langkah yang melihat surgawi Kata Penatua Yehe, ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan Buka Formasi Gunung Seorang Penatua berteriak dan segera seluruh gunung meledak ke langit Dengan serangkaian cahaya api yang mempesona Sebagai kem Tianjuo secara alami akan ada Dimana kekuatan Tianjuo menggunakan formasi tingkat atas Dan formasi api yang mencurkan langit langsung dirilis Itu bertabrakan dengan penghalang gelap Mencoba menembus penghalang gelap Tetapi keduanya bertabrakan dan saling berhadapan Tetapi itu tidak bisa menerobos penghalang gelap Hahaha Penatua Yehe, jangan repot-repot Hal ini diberikan kepada Penatua ini oleh klan kegelapan Kamu tidak bisa memecahkannya Kata Penatua Guksu dia berkata dengan bangga Guksu, mengapa anda mengkhianati Tianjuo? Kata Penatua Yehe dia berkata dengan marah Pengkhianat, hahaha Di alam semesta ini Yang lemah memakan yang kuat Dan yang kuat memakan yang lemah Penatua ini hanya menyesuaikan dengan hukum surga Lalu, dimana pengkhianatannya? Kata Penatua Guksu dia mencibir sedaya menata Penatua Yehe Penatua Yehe, meskipun posisi anda di Tianjuo berada di atas saya Tetapi anda tidak tahu apa kebenaran alam semesta ini Anda hanyalah sekelompok serangga miskin yang dibutakan oleh asal-usul alam semesta Anda tidak mengerti bahwa alam semesta ini telah memasuki akhir pembusukan Dan era jaman ini akan terjadi pada saat itu Semua orang di alam semesta ini akan mati Hanya kekuatan kegelapan yang bisa menyelamatkan kita Kata Penatua Guksu dia berdiri dengan bangga di pilar hitam Dengan kekuatan kegelapan yang terus tersapu ke segala arah dari tubuhnya Era jaman akan segera berakhir Di dunia kacau cakramgyo kian kun, leluhur naga dan leluhur suci syuadara saling memandang mata mereka serius Senior leluhur naga, apa artinya ini? Kata Kinchen dia menurutkan kening seraya melihat ke atas Alam semesta juga memiliki umur untuk bertahan hidup selamanya Alam semesta akan mengalami transformasi dari era ke era Seperti reproduksi sel dalam tubuh manusia Namun reproduksi sel tidak terbatas Hal yang sama benar ketika perubahan alam semesta berakhir Maka alam semesta ini akan memasuki tahun-tahun senja sampai kehancuran Pada saat itu, semua makhluk di alam semesta ini akan jatuh yang disebut akhir dari jaman Kata leluhur naga dia menjelaskan kepada Kinchen Apa? Mendengar itu Kinchen pun terkejut Apakah ada hal seperti itu? Senior leluhur naga, apakah alam semesta ini akan hancur? Kata Kinchen dia berkata dengan sungguh-sungguh Mendengar itu leluhur naga menggelengkan kepalanya Karena kita telah terjebak di dunia kacau primordial selama bertahun-tahun Dan telah kehilangan tubuh fisik kita Kita tidak tahu seberapa jauh alam semesta ini telah berubah Tetapi untuk sekarang saya masih belum merasakan akhir dari jaman Kata leluhur naga Hong Huang Berapa lama era itu? Kata Kinchen Era mewakili asal dan akhir dari peradaban Itu tidak dapat diungkapkan Kata leluhur naga Hong Huang dia menggelengkan kepalanya Zaman yang berbeda membutuhkan waktu yang berbeda-beda Tetapi tidak semua zaman begitu lama Ada juga zaman di mana peradaban dilahirkan dengan cepat dan jatuh dengan cepat Namun sebagian besar zaman berusia sekitar 1,26 miliar tahun Tentu saja ini hanyalah waktu rata-rata Karena tidak peduli apa Bahkan zaman terpendek pun tidak akan kurang dari 60 juta tahun Kata leluhur naga dia menjelaskan semuanya kepada Kinchen 60 juta tahun Kata Kinchen dia tidak bisa berkata-kata Ketika dia mendengar kata-kata dari penatua guksu sebelumnya Kinchen sangat takut sehingga dia pikir alam semesta akan dihancurkan Namun sekarang sepertinya itu masihlah jauh Bahkan jika Kinchen menghitung tahun Waktu yang dia alami tidak terlalu lama Dan 10 ribu tahun itu sudah cukup lama Tidak peduli apa Itu bukan alasan bagimu untuk bisa berlindung di klan kegelapan Kata Kinchen seraya melangkah keluar dan matanya dingin menatap penatua guksu Kata Kinchen seraya melangkah keluar dan matanya dingin menatap penatua guksu sebelumnya